Nah bagi teman-teman kalau membersihkan busi menggunakan amplas halus ya Jadi hasilnya seperti ini bersih ya Kemudian disini juga harus dibersihkan menggunakan silet Silet cutter ataupun pisau ya Ini kita menggunakan amplas 400 Ini hasilnya seperti ini untuk kepala businya Jadi kerak-keraknya kalau bisa teman-teman itu harus dihilangkan ya Agar lebih bersih sehingga pengapian itu bagus fokus untuk membakar ya Tapi kalau ada kerak itu agak mengganggu ya Nah salah satu contohnya yang ini Ini busi lama ya Jenisnya agak beda ini untuk karisma ini Ini yang untuk Susi Thunder Ataupun Umega Pro juga masuk ini ya Bersihkan untuk pada bagian sini juga kerak-keraknya ya Gunakan amplas halus 400 Sangat cos Oke cukup sekian Terima kasih Jangan lupa di subscribe Keku di channelnya Next video selanjutnya Sampai jumpa di channel